oke lanjut lagi parah ikannya makanya enggak ngomong-ngomong guys tiba-tiba habis aja nah ini kayaknya dimakan ini dimakan ini harusnya lumayan deras guys sedangkan pelampung itu besar jadi kalau dimakan tuh nggak kelihatan karena kebesaran pelampung kan pelampungnya nggak mau tenggelam gitu loh guys tuh 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 di tadi tuh dimakan ini tuh kan beneran tuh 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 dapet guys besar padahal guys pelampung nggak mau tenggelam guys lagi besarnya guys ini guys josh pokoknya lanjut lempar rice jadi sekarang udah jam 11 siang ntar lagi jam 12 lewat dikit kita pulang guys temen-temen kalau puasa gitu pernah nggak sih kayak tiba-tiba lupa makan gitu gitu kan pernah guys aku pernah guys tapi malah diingetin guys padahal berharap itu tiba-tiba habis satu piring gitu kan hahaha enggak papa bro kalau kalau lupa bro pernah kayak makan buah gitu dulu guys makan buah gitu pernah tapi ya kalau pas inget itu langsung dibuang guys ceket inget ada di mulut eh malah di terus dimakan weh dapet ih pucing John wajon pucing John josh dapet lagi waduh haus haus bismillahirrahmanirrahim akhirnya padahal banyak guys tinggal menyelamanya udah benernya udah kenyang iya 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 waduh langsung ini cuma 10 detik John dapet lagi John waduh banyak banget sih ikannya disini guys oke seharusnya kita bawa serok guys iya kan langsung serok itu langsung pulang kita guys guys semuanya gimana bos, lanjut bos, ya harus lanjut dong bos ikannya banyak guys, jangan sampai gak lanjut guys kalau perlu ini kita habiskan semua ikan-ikan disini guys langsung tuh gerak tuh, wey mau kemana, gak bisa guys permisi kalau mau berangkat, kalau mau lari tuh permisi ya ikan ya, bilang-bilang jangan tiba-tiba dihabisin gitu umpannya ini mana ini, itu arus atau dibawa ikan itu arus ini guys, arus ikan ternyata bukan arus bos hampir kecolongan bos, ini water pari bos ini, aduh kalau water pari ini kalau narik ya kalau narik itu kuat banget dan umpannya udah pasti habis guys dimakan sampai tenggorokanya ini guys itu ciri-ciri water pari bro oke lanjut jadi, enaknya kalau kita mancing di bulan puasa itu kayak gak begitu lapar guys, ya cuman haus itu sih karena kan kita kan terik ya jadi kita cuman haus guys, kalau lapar itu gak berasa sih guys, sama sekali guys enaknya mancing di bulan puasa itu kayak gitu bro jadi temen-temen kalau di rumah kayak lemes banget gitu udah lapar udah pergi aja mancing pasti gak berasa guys, tiba-tiba sore aja guys ini pun aku haus ya, karena memang tadi kan perjalanan jalan kaki kan 1 jam ya aku jalan kaki, nanti pulang lagi 1 jam dan ya kalau sambil ngonten gini kan aku harus ngomong gitu kan guys kalau biasanya mancing tanpa ngonten kan diem aja gitu kan sedapat ikan aja, tapi kalau sambil ngonten kan harus ngomong gitanya jadi tenggorokan itu kering guys, ya itulah kadang itu kayak haus gitu tapi enak banget mancing pas bulan puasa itu gak berasa guys loh, tau-tau habis aja, ini kayak gini nih habis lagi nih umpannya umpannya habis guys aduh, kayaknya butuh istirahat mataku guys gantuk jom oke lanjut lagi bos lempar bismillahirrahmanirrahim tarik oke, sudah mulai bergoyang-goyang sepertinya Mbak Inol sudah mulai datang guys itu guys, tapi aduh, dimakan gak sini guys tarik aja guys tuh, dapet guys water pari lagi guys di detik ke-15 guys dapet ikan water pari wais cantik memang ikan water pari itu bro ada motif biru-birunya bro yuk, lanjut terus hajar, hajar, habisin udah guys kita habisin dikat ikan di sini guys jangan kasih sisa guys oke oke yang penting umpannya jangan sampai habis guys mana kok gak gerak Mbak Inol tadi kemana Mbak Inol tadi Mbak Inol, ayo Mbak Inol joget lagi Mbak Inol lampunya bikin joget lagi Mbak Inol kok sampai sana tapi gak ada yang makan guys dibawah arus guys ya mulai guys, mulai guys kok diem kok diem lempar di sini aja guys jadi ini apa namanya, joranku tuh sampai belengkung kayak gini loh bro, udah gak lurus, ini awalnya lurus guys tapi lama-lama lama-lama itu kayak belengkung terus gitu sampai pendek guys seharusnya kalau panjang ini kan kalau lurus kan panjang ya ini karena bengkok jadi gak sampai jauh ini maklumlah bro ini buat sendiri bro bro dari bambu bro mungkin yang mau endorse bercanda guys ini pake ginian memang karena unik guys bukan karena apa guys karena gak bisa beli hehehe terlalu jujur guys hehehe gak perlu jadi kalau mancing channel limbata gitu kan gak perlu yang joran bagus-bagus itu gak perlu guys bahkan aku tuh dulu video-video di bawah kalau mancing channel limbata itu temen-temen tau kan aku pake itu kan pake pelepa pohon pisang gitu kan aduh abis guys abis guys oke jadi mungkin temen-temen subscriberku yang udah lama ngikutin aku pasti paham ya dulu tuh sakit dulu tuh aku parah banget guys kalau mancing guys jadi aku tuh gak pernah pake timah kalau mancing jadi aku cari lampu-lampu begas gitu kan yang agak yang ada pemberatnya gitu guys di dalam-dalamnya tuh aku ambilin guys ya dapet bro uceng bro nah ini guys uceng bro lumayan besar guys lanjut lagi jadi senarku dari sol sepatu terus pelampungku itu jarang banget aku dulu pake pelampung guys bahkan bisa dibilang gak pernah pake pelampung terus untuk timahnya aku biasanya pake apa ya kayak ujungnya dari paku terus ujungnya dari kore gitu guys apapun yang bisa yang bisa tenggelam guys bahkan batu batu tuh aku buat itu guys buat timah guys jadi yang bener-bener alat pancing dulu tuh ya cuman pancingnya doang kalau kayak jorahnya tuh kayak ngambil kayu aja guys ada kayu gitu kan tanpa aku bener tanpa aku bersihkan gitu itu langsung aku pake dulu tapi kalau dulu memang ikannya tuh melimpa ya kayak apa namanya orang nyetrum tuh bisa didenda guys dulu guys disini ya tapi sekarang udah enggak guys makanya tuh ikan sudah punah channel limbata punah aku kayak mancing channel limbata tuh butuh perjuangan banget tuh dapet guys nah ini guys butuh perjuangan kayak jalan kaki kayak tadi gitu kan sejam 30 menit gitu kan kalau dulu mah baru keluar dari rumah tuh udah banyak banget channel limbata guys dan aku videonya masih ada di bawah aku mancing channel limbata pake benang jahit ya benang jahit yang gampang putus itu loh guys yang dibuat jahit itu guys itu dapet channel limbata belasan ekor bro saking banyaknya bayangkan dulu tuh cari channel limbata tuh waduh tapi sekarang ya jangan harap guys sekarang tuh yang nyetrum ya seminggu tuh bisa dua kali bos jangankan ikannya gitu kan jangankan ikannya kotoran ikannya pun gak ada guys parah sih sekarang sih orang-orang ya tapi di musim pengujian gini agak jarang sih orang nyetrum karena kan airnya kan juga besar gitu kan airnya besar terus mau keluar juga hujan mungkin itu makanya sekarang tuh kalau di sungai-sungai ini masih ada ikannya nanti kalau udah musim kemarau gak ada hujan waduh jangan harap guys jangan harap udah habis udah kalau dulu sih enak gitu kan di denda itu yang misalkan setrum itu di denda jadi orang kalau mau nyuri ikan itu malem-malem biasanya dia nyetrumnya malem-malem gitu guys kalau sekarang siang bolong itu udah gak ada yang udah gak ada yang negur habis habis terus 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 terima kasih terima kasih